Assalamualaikum sobat youtube, terima kasih sudah mau bergabung di channel saya terlebih dahulu jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini serta saksikan video ini secara lengkap supaya tidak terjadi kesalahpahaman barangkali sebagian teman-teman tidak asing lagi dengan koin ini koin ini dinamakan dengan koin 500 melati kecil merupakan penerus dari koin 500 melati besar tahun 1991 dan 1992 secara garis besar antara koin 500 melati kecil dan koin 500 melati besar hampir sama dari segi bahan, diameter, ketebalan, dan berat untuk detail lebih jelas tentang karakteristik dari koin 500 melati besar tahun 1991 dan 92 bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya yang membedakan diantara kedua koin 500 melati ini baik 500 melati kecil dan 500 melati besar yang pertama terletak pada tahun emisi dan yang kedua terletak pada desainnya bisa teman-teman perhatikan baik desain bagian belakang maupun desain bagian depan serta desain bagian pinggirannya sendiri untuk koin 500 melati besar terdiri dari 2 tahun emisi yang pertama tahun emisi 91 dan yang kedua tahun emisi 92 sedangkan koin 500 melati kecil terdiri dari 5 tahun emisi dimulai dari tahun 97, kemudian tahun 2000, kemudian tahun 2001, 2002, dan tahun 2003 sekarang yang jadi pertanyaan apakah koin 500 melati kecil ini termasuk koin kuno dan diminati oleh para kolektor sama halnya dengan koin 500 melati besar tahun 91 dan tahun 92 dan apabila diminati, kira-kira berapa harga pasarannya saat sekarang ini langsung saja kita jawab dan mohon teman-teman simak secara lengkap koin 500 melati kecil bukan termasuk koin kuno karena sepengetahuan saya, koin 500 melati kecil ini masih berlaku sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan apakah diminati oleh para kolektor? jawabannya untuk koin yang kondisi bekas beredar sampai saat sekarang ini belum diminati oleh para kolektor seandainya pun ada, harganya pun tidak terlalu mahal cuma sekitaran 600 rupiah per kepingnya lain hal ceritanya, untuk koin 500 melati kecil dalam bentuk roll atau bisa dibilang dalam kondisi laster atau baru itu baru diminati oleh para kolektor dan mempunyai nilai jual cukup sekian, mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh